Berikut ini adalah tiga proyek yang sedang dikerjakan di pusat kota Medan di tahun 2024. Revitalisasi lapangan Merdeka Medan sudah berlangsung sejak tahun 2023 yang lalu, dan sampai saat ini masih terus dikerjakan pembangunannya. Kurang lebih seperti ini sekarang progresnya. Pembangunan overpass dan dua lajur kereta api di stasiun kota Medan. Dan seperti ini sekarang update progresnya. Serta yang ketiga adalah pembangunan underpass jalan HM Yamin, yang juga masih terus digarap pengerjaannya sampai saat ini. Ketiga proyek ini masih dalam tahap pengerjaan alias belum selesai. Kita lihat aja nanti progresnya. Semoga kota Medan semakin maju dan berkembang. Kiranya video ini dapat memberikan sekilas gambaran informasi perkembangan pembangunan kota Medan Sumatera Utara terkini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.